walaupun keluaran dari perusahaan makita namanya juga mesin kelas meningah ada juga kelemahan untuk mesin merek maktek ini jadi silahkan tonton terus video ini sampai selesai supaya kita mengetahui apa kelebihan dan kelemahan yang ada di mesin serut merek maktek ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali jumpa lagi di tukang sayo kali ini kami akan mereview mesin maktek mesin planer atau mesin serut yang bermerek maktek jadi sebelum kita lanjut silahkan bantu kami dengan cara mensubscribe akun ini supaya akun ini cepat berkembang dan kalau akun ini berkembang tentu kami bisa akan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan dan jangan lupa untuk meninggalkan komentarnya dan juga like nya silahkan tekan tombol lonceng supaya kita akan mengetahui video kami berkembang tentu kita melihat buku panduan dan buku panduan ini ini adalah halaman yang berbahasa indonesia ID mesin serut ketunjuk penggunaan berarti di halaman sebelas kita buka halaman sebelas halaman 15 ini sudah berbahasa indonesia jadi tidak perlu saya panjang-panjang memberikan apa disini cuma memodel MT 192 model model maktek ini spesifikasinya modelnya lebar penyerutan 82mm jadi kecepatan tanpa beban nampaknya 16000 min atau RPM mungkin ini RPM maksudnya saya kurang paham juga kecepatan tanpa beban jadi kalau kita hidupkan tanpa tanpa kita menyerut kosong jadi kecepatannya adalah 6000 min berat bersih 2,65 kg jadi nampaknya itulah spesifikasi mesin planar ini jadi yang lainnya adalah petunjuk penggunaan bagi sahabat yang sudah pakai cimpung jadi tukang mungkin sudah paham penyetelan masa pisau tapi sasad yang tepat ada di buku ini jadi kita kita lihat isinya yang lain jadi isinya yang lain ini adalah mal untuk membuat spawning membuat skoning jadi ini oke kita keluarkan dulu jadi kalau kita ini bagi sahabat yang belum paham jadi kalau kita mau memasang kita masukkan disini kita buka ini dulu kita longgalkan ini dulu jadi kita masukkan disini jadi kita masukkan disini nah inilah kegunaan untuk alat ini mal biasanya ini untuk spawning untuk sumber skoningnya jadi yang jadi yang yang kedua adalah ini 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 adalah mal untuk mengasah mata pisau jadi ini keperluannya adalah kita kita kalau kita mengasah untuk mengaman ini kita bisa kita gunakan ini supaya kita bisa bisa mengasah dua dua buah sekaligus untuk mata pisaunya oke mungkin sahabat juga sudah paham dengan cara penggunaannya dan ini adalah untuk memestel mata pisaunya supaya lebih pas ketika kita dipasangkan di bagian bawah ini sekarang oke kita lanjut oh ada ini supanya ada inilah kunci biasanya kuncinya ada letter T kunci letter T untuk untuk ini ini sekarang nampaknya kunci ini kunci L jadi kita bisa begini kita bisa buka begini jadi inilah kegunaan untuk kunci L ini oke jadi seterusnya adalah voltase 220 kuatnya 450 makita korporation dari dari makita juga dari made in china oke itulah spesifikasi mesin planner ini ini harganya kalau di daerah saya 950 ribu jadi kebetulan tadi sudah sudah saya pakai dan 900 ribu ini saya kira harga meningah ada yang lebih mahal merek makita 2 juta 200 ribu jadi untuk saya jadi tidak keberatan untuk membelinya jadi saya beli yang ini bisa lebih meningah sebenarnya untuk harga ini ada yang lebih murah harga 500an 550 ada harga 450 cuma saya kurang yakin dengan harga tersebut ini ada kelemah jadi sekitar 20 tahun yang lewat harganya saja untuk makita sudah 400an jadi saya kurang yakin dengan harga tersebut jadi saya beli yang ini dan saya sudah coba tes cuma beberapa minit apalagi kayu yang agak keras jadi mata pisaunya cepat tumpul jadi kita nampaknya harus membeli mata pisau untuk pengganti mata pisau bawaan maktek ini oke mungkin itulah untuk review kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat semua untuk meninggalkan komentarnya dan jangan lupa untuk subscribe ini juga supaya akun ini bisa berkembang dan dan jangan lupa kalau tidak ingin ketinggalan dengan video kami berikutnya silakan tekan tombol notifikasi supaya sahabat tidak ketinggalan dengan video kami berikutnya oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih